8 Desember 1854, dogma ini dinyatakan oleh Paus Pius ke-9. Islam ini, di agamaku ini. Mariam itu disucikan dia menurut teks. Nah, Bunda Maria ikut serta di dalam karya keselamatan itu. Jadi Allah menyelamatkan manusia dan Bunda Maria ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan itu. Nah, itu poinnya. Bahwa Maria dihayati sebagai seorang ibu. Dimana bahwa Yesus tidak diciptakan, tetapi sejak semula Yesus itu sudah ada. Dan ia datang, ia dilahirkan. Nah, itu iman Katolik. Ia dilahirkan melalui pengantaraan Maria. Nah, gereja merenungkan karya penebusan Yesus Kristus bagi kita itu melalui Maria. Nah, kita gereja Katolik pada bulan Oktober ini bersama-sama setiap hari selalu berdoa rosariu. Itu sebenarnya mau mengenangkan karya penebusan, karya penyelamatan, kesadaran cinta kasih dari Tuhan Yesus untuk setiap orang. Dimanapun, siapapun. Nah, Maria menjadi pengantaranya. Nah, ini direkam, ditulis berdasarkan inspirasi roh kudus di dalam Injil. Empat pengarang Injil. Nah, saya coba untuk menampilkan tulisan tentang Maria di dalam Injil. Gereja berdoa rosariu berarti kita berdoa bersama Bunda Maria. Memohon keselamatan kekal dari Yesus Kristus bagi kita dalam lembah duka. Yaitu karena dosa. Yaitu karena belenggu maut. Yaitu karena kematian. Nah, umat Allah mendaraskan rosariu sebagai ketegunan dalam doa. Ada dua bentuk doa. Satu doa karena syukur, dua permohonan. Memohon, jadi manusia memohon supaya mampu bersyukur karena diselamatkan. Nah, dalam untayan doa rosariu itu doa yang dimunculkan. Aku percaya kemuliaan terpujilah Bapak kami salam Maria. Ya, disitulah misteri penebusan, misteri karya alam, misteri inkarnasi alam yang menjadi manusia. Itu ditampilkan disitu. Dan kita berdoa disitu. Dan juga disitu ada doa Fatimah. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga. Terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Nah, teman-teman yang terkasih doa ini bukan hanya untuk orang Katolik. Doa rosariu itu untuk semua orang. Untuk perdamaian semua orang. Terutama perdamaian manusia kepada Allah. Melalui Yesus. Jadi Yesus mendamaikan manusia yang berdosa, terbelenggu oleh kehinaan. Itu kembali kepada Allah. Dalam Injil Matius dituliskan bagaimana Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Maria mengandung bayi Yesus. Orang-orang matius mengunjungi Maria, Yosef, dan bayi Yesus. Tiga raja itu, peristiwa tiga raja. Dalam Injil Matius juga dituliskan Maria dan Yosef menyingkir sementara waktu ke Mesir untuk menghindari murka Herodes. Nah, pengalaman Maria ini sungguh merupakan satu ketaatan kepada Allah Bapak. Karena dia terbuka bahwa tanpa persetubuhan, ia harus menerima kabar dari malaikat Tuhan untuk mengandung. Dalam dunia zaman itu, bahkan sampai sekarang pun, itu risikonya berat sekali. Kalau orang mengandung tanpa campur tangan lagi, maka hukumannya adalah mati, hukuman rajam. Jadi Maria sudah ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan dengan mengambil risiko dirinya sendiri harus mengalami kematian. Kalau diketahui secara tradisi adat Yahudi. Nah, dari sini dengan demikian kita tahu bahwa Maria itu memang sudah sejak semula dipilih. Karena Allah adalah suci, maka rahim Maria, maka Maria itu juga disucikan. Sehingga menjadi tempat yang suci untuk kehadiran Allah. Nah, dalam Injil Markus, kisah kelahiran Yesus tidak diceritakan dalam Injil Markus. Injil Markus mengungkapkan Yesus yang berkarya di depan publik dan penderitaan Yesus. Tidak begitu menonjol di Injil Markus ini. Karena penekan semua Injil, semua pengarang Injil itu pusatnya adalah Yesus. Namun peran Maria ada yang banyak, fokus. Lalu yang di Injil Markus ini tidak seberapa. Hanya ditampilkan sekilas. Contoh Markus 3.31. Pada waktu itu Maria datang bersama saudara-saudari lelaki Yesus dan tinggal di rumah. Kata saudara-saudari itu seperti bukan hubungan darah ya. Umum, lebih pada umum. Maria ditampilkan. Yesus berada di dalam satu rumah. Yesus mengatakan bahwa ibu dan saudaranya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Orang-orang yang mewujudkan cinta kasih, orang-orang yang mewujudkan perdamaian, orang-orang yang mewujudkan persatuan, orang-orang itu penekanannya. Pertanyaannya, apakah Yesus mengesampingkan Maria? Tidak. Karena fokusnya adalah karya keselamatan itu. Dan ingin mendidik para murid dan publik bahwa Yesus hadir bukan hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi juga orang-orang yang mau bergehendak baik. Nah ini kekuatan bagi kita. Kita bergaul bukan hanya dengan orang katolik saja. Kita bergaul dengan siapa saja yang bergehendak baik. Yesus disebut anak Maria dan saudara dari Yaakobus, Yoses, Judas, dan Simon oleh jemaat sinagoga yang tercengang dan tidak percaya mengapa sikap Yesus kepada Maria demikian. Ya ini hanya fokus konsentrasi penekanan Yesus sedang berkarya di depan publik. Berikutnya Injil Markus mengungkapkan tentang penyalipan Yesus. Maria ada di situ. Ditampilkan dalam Markus 15-50. Pada saat kebangkitan, Maria juga ada di situ. Para perempuan meninggalkan kubur yang kosong. Artinya dalam kacamata iman Yesus bangkit. Berikutnya dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas ini lebih tampak perjumpaannya. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam Lukas bab 1 bagian awal. Kalau di Injil Matius itu dinyatakan kabar malekat Tuhan. Kalau di sini ditampilkan malekat itu adalah Gabriel. Maria mengandung dari roh kudus. Maria mengunjungi Elisabeth. Jadi Maria dipilih oleh Allah. Dan ia mengandung dari roh kudus. Dan karena sukacita mengandung Allah. Mengandung Allah putra. Maka ia berkunjung kepada Elisabeth saudarinya. Dengan mengagumkan pujian kepada Allah. Kidung Maria. Manifikat. Manifikat merupakan sebuah masmur dalam perjanjian baru. Keseluruhan sejarah umat Allah ditandai secara baru. Dengan penampakan kepada Maria. Jadi Allah menampakkan diri melalui malekat Gabriel dalam pesan. Bahwa ia akan mengandung dari roh kudus. Injil Lukas. Sebuah revolusi dimulai. Kaum miskin dipulihkan haknya. Nah melalui Maria. Orang-orang miskin diangkat. Bukan berarti orang kaya tidak. Tetapi disadarkan. Kebagian yang berikutnya terakhir. Ini adalah revolusi ilahi. Pemimpinnya adalah Yesus. Nah teman-teman di bagian Injil Yohanes. Maria hadir di dalam peristiwa perkawinan di Kanah. Maria menjadi perantara antara Yesus dan manusia. Dia memperhatikan kecemasan pasangan mempelai dan meminta para pelayan untuk mendengarkan Yesus. Jadi perjamuan nikah di Kanah itu. Diceritakan orang menikah itu suasananya sukacita. Dan ada perjamuan dengan suguan anggur. Nah persoalannya adalah anggurnya habis. Nah melalui Maria. Maria meminta kepada Yesus puteranya. Dan justru Tuhan Yesus mau apa engkau ibu? Justru karena iman Maria inilah Yesus melakukan mukjizat. Jadi air menjadi anggur. Bahkan dinilai oleh para undangan bahwa anggur itu baik. Biasanya orang dalam perjamuan semakin kebelakang anggurnya semakin baik. Nah disinilah peran Maria tampak. Di dalam kecemasan, keraguan, kekhawatiran supaya orang tidak malu juga. Maka Maria berinisiatif untuk meminta kepada Yesus. Nah cara pandang Maria dengan cara pandang Yesus. Ibu waktuku belum tiba. Kata tiba, waktunya belum tiba itu belum saatnya untuk membuat mukjizat. Karena tiba itu berarti Yesus harus menderita. Yesus harus wafat. Yesus harus bangkit untuk menyelamatkan setiap orang. Nah melalui Maria Yesus mau melakukan. Supaya orang tidak malu, supaya orang tidak cemas, supaya orang tidak khawatir. Bunda Maria berada di bawah salib. Dalam Injilionis bagian akhir, bab 19, ayat 25 sampai dengan 27. Maria hadir saat Yesus tergantung di atas salib. Maria berdiri di samping murid Yesus yang dikasih. Yaitu Yohanes. Nah disinilah pada saat Yesus tergantung di kayu salib. Yesus memasrahkan para murid dan murid-murid yang lain. Yaitu gereja kepada Bunda Maria. Demikian pula sebaliknya supaya murid yang dikasihnya itu menjaga Maria. Maria hadir pada puncak penderitaan Yesus. Di Injil Matius, kisah tentang kelahiran Yesus tidak disampaikan. Namun di bagian akhir, Maria berada di dalam perjalanan Yesus. Bahkan penderitaannya di kayu salib. Maka kita bisa merekam di sini bahwa ia tidak meninggalkan Yesus Kristus puteranya. Yang ditinggalkan oleh banyak pengikutnya. Jadi ketika Yesus disalibkan para murid yang lain itu banyak yang pergi. Kecuali Yohanes yaitu pengarang Injil ini. Dia bersama dengan Bunda Maria berada di bawah kaki Yesus. Nah dari sini kita bisa ambil satu simpulan kecil. Bahwa Maria sejak awal mula itu sudah dipilih, diberkati. Sejak awal mula taat terbuka kepada Allah. Sejak awal mula dia setia kepada Allah. Dan mengiringi Tuhan Yesus sampai pada akhir hidupnya. Ibu mana yang akan kuat ketika tahu bahwa anaknya sendiri, anak yang dikandungnya, yang dilahirkannya itu mengalami penderitaan yang begitu hebat. Maria menjadi contoh bagi para ibu untuk menghormati kehidupan. Maria menjadi satu teladan bagi kita, bagi siapa saja yang tidak menyayangi anaknya. Maria yang menjadi contoh pengantara bahwa kita ini selalu dilindungi oleh Tuhan. Berikutnya adalah dalam tradisi iman Katolik. Maria Bunda Allah itu diimani dalam tradisi. Jadi dasar iman dalam gereja Katolik yang pertama adalah kitab suci, yang kedua adalah tradisi. Sama-sama diilhami oleh roh kudus, yang ketiga adalah kuasa mengajar dari Bapak Gereja. Maria Bunda Allah di dalam pertemuan Bapak Gereja, konsili Efesus pada tahun 431 dan konsili Galsedon 451. Satu, Maria dinyatakan tetap perawan. Mengapa Maria dikatakan tetap perawan? Karena dasarnya adalah satu, dipilih oleh Allah. Dua, tidak berdasarkan hubungan biologis. Yang ketiga, iman Kristiani dari data-data tradisi mengatakan demikian. Bunda Maria sebagai bunda yang kudus, mulia, dan tetap perawan. Hal ini berkaitan dengan pernyataan iman bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Karena Maria mengandung Yesus. Maria dikandung tanpa noda. Dogma ini ditentukan pada 8 Desember 1854. Dogma ini dinyatakan oleh Paus Pius ke-9. Maria diangkat ke surga. Karena ia adalah pribadi yang suci. Mengapa demikian? Sebab ia mengandung Yesus yang adalah suci. Maka setelah kematiannya, ia langsung diangkat ke surga. Ditetapkan pada 1 November 1950. Dogma ini dinyatakan oleh Paus Pius ke-12. Dan gereja merayakannya setiap 15 Agustus sebagai hari raya. Maria diangkat ke surga. Maria sejak semula dikarunia berkat dengan Yesus Kristus. Maria dipersatukan secara dekat dengan karya penebusan Yesus. Nah, dogma Maria 1 November 1950 oleh Paus Pius yang ke-12. Ria adalah seorang gadis Yahudi. Siapakah Maria? Maria adalah anak Joakim dan anak. Siapakah Maria? Maria adalah tunangan Yosef. Siapakah Maria? Maria adalah ibu Yesus. Ini yang diimani. Penghormatan kepada Bunda Maria. Menghormati. Allah mengembalikan manusia secitra dengannya. Melalui Maria, Allah mengembalikan manusia secitra. Nah, manusia ini kan diciptakan berdasarkan gambar Allah. Punya pikiran sejalan dengan Allah. Punya hati sejalan dengan Allah. Punya kehendak bebas yaitu mencintai Allah sejalan dengan kehendak Allah. Namun karena dosa citranya rusak. Nah, melalui Maria yang mengarahkan kita kepada Yesus. Sehingga gambar dan citra Allah dikembalikan. Menjadi baik. Artinya apa? Kalau manusia jatuh dalam dosa hidup tanpa cinta. Nah, sekarang secitra dengan Allah berarti manusia semuanya itu hidup memiliki cinta di dalam batinnya. Menghormati Maria, Allah menyelamatkan manusia melalui penebusan Yesus. Allah menguduskan setiap orang. Allah menghadirkan buah kasihnya dalam diri setiap orang. Buah kasih Allah yang pertama adalah Maria. Buah-buah berikutnya adalah kita semua sebagai putera-puteri Maria. Mengapa? Karena kita beriman kepada Yesus dan menyatakan iman dengan melalui baptisan. Nah, setiap orang menjadi citra Allah yang suci. Umat katolik hanya menyembah Allah. Bukan menyembah Maria. Umat katolik menghormati Maria sebagai ibu Yesus. Maka kita juga menyatakan diri Maria adalah ibu kita. Kerjasama. Allah datang ke dunia menjadi manusia sebagai hamba mengorbankan dirinya. Wafat sampai mati untuk keselamatan semua orang. Maria memang manusia biasa. Namun Maria diberkati oleh Allah sejak semula. Maria hidup di dalam cinta kasih Allah. manusia bukan hanya hawa nafsu sejak Yesus turun ke dunia. Manusia diberi karunia roh kudus. Orang yang kerjasama dengan roh kudus yang tinggal di dalam dirinya. Maka ia mampu menguasai hawa nafsu. Dan mampu mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Pertanyaannya siapakah yang mampu mengikuti Yesus Kristus? Yaitu Maria. Orang-orang suci, santu-santa, dan para martir. Mereka lah yang mampu untuk menguasai hawa nafsu. Mereka yang tangguh di dalam iman. Dan itu sudah dibuktikan di dalam kehidupan. Dan dinyatakan oleh gereja. Nah teman-teman berikutnya Maria ini adalah gambar umat Allah. Jadi umat kalau ingin taat ya mengikuti Maria. Umat kalau ingin terbuka pada cinta kasih Allah ya mengikuti Maria. Umat Allah yang asli itu adalah Maria. Maria itu umat Allah. Maka umat Allah jika ingin dinyatakan sebagai umat Allah yang sejati. Lihatlah Maria. Apa yang ada di dalam diri Maria juga harus ada di dalam diri umat. Apa yang terjadi dan dialami oleh Maria juga akan terjadi dan dialami oleh umat Allah. Ibu mana yang tidak akan sedih jika anaknya mengalami penderitaan. Nah jika kita ini mengalami penderitaan harusnya kita kuat. Karena Maria mengikuti Yesus sampai disalib. Ia saja kuat. Kenapa tidak kita ini menjadi pribadi yang kuat. Maka teman-teman kita menelahdani Bunda Maria. Saya mengajak Anda sekalian untuk melihat lagi di dalam Inji Lukas. Sapaan salam dari Malekat Gabriel kepada Maria. Ini doa salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuh Yesus. Ini salam dari Elisabeth kepada Maria. Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa gereja yang adalah doa umat. Nah kalau kita ingin berdoa Tuhan Yesus katakan yaitu jika ada dua orang berkumpul atas namaku, aku hadir di situ. Nah bagaimana jika kita berdoa sendiri di dalam kamar, maka kita ini sebenarnya ditemani, didampingi oleh Bunda Maria. Santa Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Jadi kita ini jika berdoa selalu ditemani oleh Bunda Maria sampai waktu kita mati. Maka berdoa lah, berdoa lah, berdoa lah, romongan tuh males ini ya berdoa lah bagaimana resep orang berdoa ya lakukanlah berdoa setiap hari. Melalui doa salam Maria ini sebenarnya kita sedang merayakan iman, inkarnasi. Allah yang menjadi manusia melalui Maria. Permohonan. Kita berdoa salam Maria merupakan satu permohonan. Kita mohon doa restu, kita mohon perlindungan. Sebagaimana Maria memberikan perlindungan supaya orang tidak cemas khawatir waktu pernikahan di kanak itu. Lalu kita mohon melalui pengantaran Bunda Maria supaya terus-menerus sampai waktu kita mati, kita ini dilindungi. Jadi melalui Maria doa kita disampaikan kepada Tuhan Yesus supaya kita dilindungi. Kata amin merupakan satu doa yang ditutup dengan iman. Jadi berdoa salam Maria harus dengan iman. Berdoa salam Maria jangan tidur. Berdoa rosaryu jangan tidur. Berdoa jangan melamun. Nah malaikat Tuhan yang kita doakan setiap jam 6, jam 12 siang dan jam 6 petang. Kita berdoa mengenang inkarnasi Yesus tinggal di dalam hidup manusia bahkan Yesus tinggal di dalam hati kita. Kita mengenang Allah putra menjadi manusia dan menyelamatkan serta menepus kita. Itu dalam pengayatan iman sehari-hari. Doa rosaryu itu menjadi sarana kita berdoa semakin hening, semakin dalam kita berdoa, semakin merayakan, mengayati misteri penebusan Yesus. Misteri penyelamatan Yesus. Rosaryu menjadi kekuatan doa supaya kita semakin dekat dengan Yesus Kristus. Sebagaimana Maria itu menjadi suci karena kedekatan dengan Yesus. Berdoa rosaryu itu semakin kita terarah kepada Bapak. Percaya pada Yesus ala putra di dalam ikatan cinta kasih roh kudus. Berdoa rosaryu kita melibatkan dan didampingi Bunda Maria supaya semakin mengasihi Allah. Nah peristiwa-peristiwa dalam untayan rosaryu, untayan rosaryu, rosaryu bunga mawar, yaitu untayan doa rosaryu, peristiwa gembira, sedih, mulia, ini mengarahkan kita kepada peristiwa pengalaman hidup Yesus di dalam karya keselamatan. Maka dengan berdoa rosaryu, kita melibatkan Bunda Maria dan mengarahkan kita yang bersyukur di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Doa novena salam Maria. Apa artinya? Adalah doa sembilan kali berturut-turut, rosaryu sembilan kali, sembilan hari, sembilan hari berturut-turut, atau siarah ke tempat-tempat yang dihormati oleh gereja selama sembilan berturut-turut. Mengapa sembilan? Novena itu artinya sembilan. Nah hal ini mau menyatakan bahwa doa seseorang itu serius. Permohonannya melalui Maria kepada Tuhan Yesus itu serius. Permohonannya serius, rasa syukurnya serius. Atau ke dalam situasi tertentu, Tuhan situasi saya ini gawat, genting, saya mohon tolonglah. Nah kita meminta melalui pengantaraan Bunda Maria. Maka aku mohon Tuhan, supaya engkau mengabulkan doa-doa aku. Tolonglah Tuhan. Melalui pengantaraan Bunda Maria, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang hadir ke dunia lebih dahulu mencintai kita. Maka kita yang hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran, kita pastilah akan dibantunya. Dan kita pun digerakkan oleh Yesus untuk membantu sesama. Maria saja seorang ibu yang adalah ibu kita. Dia ibu Yesus, ibu gereja, bunda gereja. Karena melahirkan orang-orang beriman dan kita ini adalah anak-anaknya menjadi orang-orang yang beriman. Supaya semakin taat kepada Bapak, percaya kepada Yesus, memiliki cinta kasih roh kudus dihayati. Untuk menghormati setiap orang. Jadi iman di dalam hati, diwujudkan dalam perbuatan untuk menolong sesama. Nah baik teman-teman, itu yang bisa saya sharingkan. Semoga ini membawa buah-buah bagi kita untuk semakin menghormati orang tua kita. Supaya kita ini semakin menghormati ibu kita. Jangan berani kepada perempuan, jangan terlalu berani kepada para ibu kualat. Jadi ibu itu adalah pribadi yang mengandung kehidupan. Karena di dalam diri ibu ada rahim di mana Allah menitipkan kehidupan sehingga lahirlah kita. Maka dari sini menurut saya Maria itu adalah figur dialogis. Jadi dialogis, dialog antara Allah dan juga menjadi pengantara untuk keselamatan manusia. Dari situlah kita beriman, dari situlah kita wujudkan untuk menghargai orang-orang di tengah dunia ini. Maka tidak layak, tidak pantas bagi setiap orang Katolik jika tidak menghormati siapapun. Justru tugas panggilan kita menghormati setiap orang. Maka ini menjadi ruang dialog bagi kita untuk siapa saja. Sekian, terima kasih. Ya terima kasih. Minta tolong di share screen. Promo Siga, terima kasih atas pemaparan yang menurut saya luar biasa. Bagaimana doktrin kekatolikan dalam konteks ini, Kristen awal. Saya melihatnya sebagai Kristen awal. Apa namanya? Kamu F5 ya? Ya. Bagaimana kemudian doktrin ini menghidupi religiusitas yang ada di dalam umat Katolik. Yang saya percaya bahwa umat Katolik di seluruh dunia itu sudah membuktikan dirinya sebagai orang-orang yang begitu meneladani Gusti Yesus dan sekaligus juga apa namanya, The Holy Mary saya melihatnya. Nah, sebenarnya saya ingin menambahkan dari perspektif Islam. Jadi nanti presentasi saya barangkali adalah terbagi dari beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana Mariam itu. Kalau kami menyebutnya Mariam ya. Namanya kan banyak ya. Ada Mary, kemudian Mariam, ada Miriam, ada Mariam, ada macam-macam menurut saya. Tetapi di dalam Al-Quran itu adalah yang dipilih adalah nama Mariam. Saya baru ngerti kalau nama Mariam itu sendiri itu sangat menurut Profesor Irfan Syahid. Itu adalah karena banyak dipengaruhi oleh kekristenan yang ada di wilayah Etiopia. Saya tidak tahu kekristenan di wilayah Etiopia pada tahun 550-an sampai 570-an itu kekristenan yang sesuai atau yang manut di dalam konsili Ephesus atau kemudian mereka termasuk yang terlempar di dalam proses diskursus menyangkut soal kesucian dari Mariam itu sendiri. Saya mengambil judul Maria, Mariaku, Mariamu, Maria kita. Saya mengapa memilih itu karena ada Maria yang dipersepsi oleh orang yang di luar Maria, yang di luar kekatolikan. Ada persepsi yang kemudian dipegangi oleh teman-teman yang ada di katolik maupun di kekristenan. Kemudian ada juga yang bagaimana kemudian meletakkan Mariam dalam konstelasi yang kita bersama ini. Jadi ini persis seperti judul yang diambil dari bukunya Gusdur, Islamku, Islam Anda, Islam kita seperti itu. Nah yang menarik kesan saya itu seperti ini ya, kesanku atas Maria dalam tiga agama ini. Kalau katolik itu Maria itu disucikan, diabadikan, diwirit, diwirit, didevosi dengan sangat luar biasa dan telah memberikan satu dampak yang luar biasa namun saya juga melihat belum sepenuhnya tercermin dalam aplikasi sistem keimaman. Dalam sistem aplikasi keimaman karena kita tahu bahwa katolik masih memegang model papal bahwa yang bisa menjadi romo, yang bisa menjadi imam itu adalah laki-laki. Jadi ini yang menurut saya agak menarik ya. Meskipun kemudian di beberapa negara di Eropa kemudian upaya untuk apa yang saya sebut sebagai kestaraan gender di dalam sistem keimaman itu sudah mulai mengemuka. Karena Paus Francis, Paus Franciscus ini begitu luar biasa terutama nanti di dalam melakukan terobosan-terobosan. Jadi bagi saya, kesan saya di katolik adalah Maria ini sangat disucikan, diabadikan, diwirit, bahkan didevosi begitu luar biasa. Namun ongoing saya melihatnya di dalam sistem keimaman. Saya berharap kemudian tidak terlalu lama, 25 tahun atau 50 tahun nanti kita sama-sama bisa melihat betapa kekatolikan itu akan menjadi ada perubahan besar di katolik bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa menjadi imam seperti itu. Dan saya kira itu adalah harapan banyak pihak. Nah yang kedua, kesan saya terhadap tiga agama, yang satu katolik, yang kedua protestan. Itu karena protestan ini hadir sebagai kontra saya melihatnya, kontra terhadap kekatolikan itu sendiri. Maka Maria itu juga disucikan, diabadikan, namun tidak diwirit dan devosi. Jadi spotlightnya itu kepada Yesus. Tapi kalau di katolik itu kan, ini kritiknya teman-teman protestan yang saya dengar ya. Katolik itu enggak nyembah ke Gusti Yesus itu, nyembahnya ke Gusti Maria seperti itu. Padahal ya kalau saya melihat ya bukan ya, apa namanya, sahadatnya kan sahadat kepada Allah. Seperti itu pada Allah yang tadi sempat disebutkan oleh Promo Siga. Tetapi melaluinya itu yang bisa menjadi diskursus yang tersendiri. Nah yang menarik, meskipun protestan itu tidak mewirit dan tidak memberikan devosi kepada Maria, akan tetapi yang menurut saya sangat luar biasa adalah bahwa justru saya melihat kestaraan gender itu tertermin dalam sistem kependetaannya. Kalau di katolik mungkin orang, apa namanya, pendeta perempuan belum bisa memberkati karena dia tidak menjadi imam, maka justru di protestan itu saya melihatnya itu berbalik. Ada berbalik, ya. Ada berbalik. Meskipun... Sorry, rame banget di sini. Meskipun sebenarnya, meskipun sebenarnya ia tidak diwirit, tapi saya enggak tahu. Jadi ini menurut saya yang menarik. Yang menurut saya yang paling boncit, paling boncit itu paling bungsu di Islam, di agamaku ini. Mariam itu disucikan dia, menurut teks. Ia diabadikan di dalam Al-Quran, namun tidak diwirit. Sejarahnya hilang, tidak diajarkan. Kami tidak diajari tentang siapa Maria. Karena di dalam sistem keislaman itu semuanya adalah senternya ke Nabi Muhammad. Dan di dalam Nabi Muhammad itu sendiri, saya tidak cukup melihat ada peran perempuan yang katakanlah yang melampaui dari bagaimana Al-Quran itu menarasikan Mariam. Jadi ini agak unik menurut saya. Disebut berkali-kali di dalam Al-Quran, tetapi kemudian dieksklusi sejarahnya, dieksklusi perannya, dieksklusi spiritnya di dalam Al-Quran. Itu sebabnya, saya melihatnya, di Islam itu ya malah lebih, menurut saya, lebih rankingnya lebih jelek ya. Orang perempuan itu tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki, tidak bisa. Bahkan orang perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Bahkan seorang ibu pun, misalkan istri saya punya anak, Cecil begitu ya. Kalau Cecil mau menikah, ya dia harus cari saya. Bayangkan betapa ininya ya, betapa uniknya bagaimana perempuan di dalam tradisi Islam klasik itu sendiri. Meskipun harus saya akui bahwa saya tidak tahu mungkin kalau mau diadu ya, antara Al-Kitab melawan Al-Quran, menyangkut soal Maria, berapa banyak kata Maria disebut, itu mungkin unda-undi ya. Unda-undi itu ya sama-sama banyaknya. Next. Ini menurut saya menjadi menarik. Ini di Al-Quran. Next. Mariam itu begitu spesial di dalam Al-Quran. Sangat spesial. Iya, saya kasih tahu ya teman-teman komsos ya. Di Al-Quran itu satu-satunya perempuan yang disebut sebanyak 34 kali, yang terserak di 32 ayat, itu ya cuma Mariam. There is no other women. Gak ada. Tidak ada. Bahkan terdapat surat atau chapter khusus dengan namanya dalam Al-Quran surat nomor 19, surat Al-Mariyam. Mariam juga diberkati dengan berbagai status yang mulia. Antara lain, ini antara lain. Dalam Al-Quran itu disebut bahwa ia adalah perempuan yang taat dan patuh dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sebutannya adalah konitin, obedien. Konitin, obedien. Pribadinya dikenal, berpegang teguh pada kebenaran. Siddikoh. Seperti disebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 75. Al-Quran juga menggambarkannya sebagai sosok yang konsisten di dalam ritual. Dia itu ya mungkin seperti apa ya. Kalau urdonya itu urdo yang senengani, senengani apa namanya, senengani wiri tanto itu apa? Karmen ya. Urdo Karmen. Iya, Karmen. Karmen, Karmen. Kalau rosari itu dari Dominikan. Dominikan juga ya. Dominikan dan Karmen. Dia itu adalah sosok di dalam Al-Quran. Ia digambarkan sebagai sosok yang konsisten di dalam ritual. Sujud, sajidah maupun ruku, rokiah. Nah, Mariam juga perempuan yang diberkati oleh Allah sejak dalam kandungan. Ini juga mendapat pujian sebagai sosok yang disucikan tohiro. Saya sebut saja bahasa Arabnya, moh, supaya saya dianggap orang Islam dan bisa mengaji. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, Wahai Mariam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Kita bisa melihat bahwa saya tidak tahu ya. Terus terang saja, moh, sebagai saya ingin melihat ini dalam perspektif historis. Kenapa Al-Quran itu menjadi sangat apa ya, quote-unquote ya. Kalau dalam istilah sekarang itu lebay. Saya melihatnya ini agak lebay. Saya jadi curiga. Ini bagaimana ya secara historis, Al-Quran kok sampai meletakkan perempuan yang bernama Mariam ini menjadi sangat superior. Next. Menjadi sangat superior. Next. Saking superiornya, ini moh. Mungkin Ramau Siga sudah tahu ya. Tapi kalau belum tahu, tak kasih tahu ini. Kami ini dalam tradisi Islam Sunni Nabiqin, kalau istri-istri, kalau istri, bukan istri-istri ya, kalau istri kami, kalau saya monogami, meskipun di Islam boleh poligami, tapi saya memilih poligami ya. Saya memilih monogami. Monogami. Monogami ya. Monogami. Saya anti-poligami. Iya, aman, aman, aman. Merdeka itu menghormati perempuan itu malah. Oh iya, betul itu. Wah sooneng, Romo sih, kadang dikai umpan kayak gini, sooneng. Jadi moh, kalau istri kami itu, istriku dulu itu, istriku itu hamil empat kali ya moh, maka setiap kali dia hamil, maka tugas para lelaki dan tugas para yang hamil itu adalah ia membaca dua surat Al-Quran secara kontinu. Pertama surat Yusuf, karena berharap, karena Yusuf itu good looking begitu ya. Kayak Romo Sika dan teman-teman Komsos itu kan good looking ya. Seperti itu. Tapi good lookingnya kalah lah sama Anansori gitu. Jadi lebih apa, good looking anak aku lah ketimbang anak-anak Komsos Stefanus. Iya, iya, aduh, iya. Nah yang menarik adalah moh, bahwa satu surat lain adalah surat Maria. Ini dari situs tebuireng.online. Pentingnya membaca surat Maria bagi ibu hamil. Lo bayang no lo moh. Jadi kami ini gak ngerti-ngerti ini, tapi yo. Kok-kok ini moco surat Al-Marian ya, moco aja surat Maria. Karena apa? Karena di dalam idealitas mimpi kami, perempuan ketika anak kami lahir, ya seperti Maria. Bukan seperti Hadijah, bukan seperti Aisyah. Mariam oh. Ya, bunda Maria, bunda Mariam gitu loh. Ini bagi saya menjadi menarik. Ya, mewiritkan hal yang sama. Jadi kalau Yesus itu benar-benar dihabisi di dalam hazanah isam klasik ya. Isa itu benar-benar dihabisi ceritanya. Maka berbeda dengan Mariam. Ia masih terus bisa diwirit ketika hamil. Nah, saya melihat ini adalah jembatan sebenarnya. Kalau misalnya mau mencari titik temu antara Islam, Katolik, Protestan, dan juga Ortodoksel yang lain. Sebenarnya kuncinya itu ada di The Holy Mary. Kuncinya ada di situ. Next. Jadi betapa kemudian, apa namanya, Mariam itu menjadi, apa namanya. Next, next, next. Menjadi, next, dek. Aduh, keturun arah iki. Next, ya. Halo. Jadi bagi saya, Mariam itu adalah keniscayaan di dalam membangun jembatan antara Katolik, Kristen, maupun Islam. Next. Seperti next. Seperti itu. Next, dek. Wah, ini belum di-edit ini. Gimana kamu ini anggap? Nah, jadi saya akan menyudai, saya akan menyudai aspek yang mengembirakan. Karena ada aspek yang perlu kita renungkan bersama, menyangkut sosok Mariam itu sendiri di dalam Al-Quran. Ketika setelah Mariam itu di-eluk-elukan dengan berbagai ini. Tetapi yang penting untuk saya jelaskan di sini, ini dalam semangat ini ya, semangat untuk buka-bukaan dalam rangka untuk mencari titik bersama. Nah, ketika saya dewasa, saya membaca banyak jurnal, saya kemudian menemukan satu hal yang menarik. Bahwa sebenarnya, diam-diam keunggulan Mariam di dalam Al-Quran, sebenarnya, ini menurut cara pandang klasik ya, Sebenarnya diletakkan dalam perlawanan atas doktrin konsili Efesus 431 yang menggaungkan Mariam Asteotokos, not Christotokos. Jadi kalau kita baca sejarah, di konsili Efesus 431, 431 itu jauh sebelum Islam ya. Islam itu 610 lah, 610 sampai 632. Jadi ketika 4 Islam belum lahir, 431, itu konsili Efesus itu merumuskan, bersidang, itu menetapkan bahwa yang disebut dengan Mariam, Itu adalah, ia adalah bunda Allah. Tapi ada beberapa bunda Allah itu sendiri. Nah, Al-Quran itu, spiritnya, itu adalah spirit untuk men-challenge itu. Dia ini sebenarnya, menurut Al-Quran dalam pandang klasik, Ini karena saya baca sejarah begitu, sejarah terutama di Al-Quran, Maka Al-Quran dalam kerangkanya sendiri, itu meletakkan Mariam itu tidak sebagai Teotokos, Tapi sebagai Christotokos, sebagai Christ, Christ Bührer, sebagai ya ibunya Yesus. Jadi ingat, ini ada soal politik di sini. Kenapa bisa demikian Al-Quran menarasikannya? Saya baru tahu, Bahwa sangat mungkin, Ini pendekatan Al-Quran secara historis, Sangat mungkin, karena ini adalah pengaruh di dari dua sekte yang berkembang luas di dalam semenanjung Arabia. Yang pertama adalah Aryan, Aryan yang meletakkan Yesus itu setingkat lebih rendah di dalam dengan Tuhan. Yang kedua adalah Nestorian. Nestorian itu menganggap bahwa, Ya, Christi Yesus itu anaknya Bunda Maria. Bukan Bunda Maria itu ibunya Christi Yesus. Seperti itu. Bunda Maria itu bukan Bunda Allah. Jadi, ada pertentangan politik. Kenapa demikian? Kenapa kemudian Nestorian dan Aryan itu menjadi sangat dominan? Saya baru tahu, Bahwa ketika konsili Ephesus maupun konsili Chalcedon, Itu banyak sekte-sekte yang dibidatkan. Banyak sekte-sekte yang dibidatkan ini mau lari ke semenanjung Arabia. Itu sebabnya kalau teman-teman nanti bisa menggoogling, Arabian Haresium Ferak. Jadi Arabia, semenanjung Arabia itu adalah tempat ngumpulnya sekte-sekte Kristen awalnya yang disesatkan. Jadi semuanya ngumpul di semenanjung Arabia, Disitulah kemudian keislaman tumbuh. Jadi kristologi keislaman sesungguhnya adalah gabungan dari apa namanya, Gabungan dari apa namanya, Sekte-sekte, cara pandang dari sekte-sekte yang disesatkan oleh konsili Ephesus itu. Termasuk ketika meletakkan Maria, Not as Theotokos, but Christotokos. Sebab di dalam tradisi Trinitarian, Gusti Maria ini juga adalah bunda Allah, Dan juga bunda Yesus sebagai manusia itu sendiri. Bagaimana persepsi Anansori, Per hari ini saya ngomong, Kalau dulu saya resisten, Tidak bisa, Yesus itu anak Gusti Maria, Bukan anak Gusti Allah. Gusti Maria itu, Dia mengandung Yesus, Bukan mengandung Allah itu sendiri. Nah, bagaimana cara pandang kekinian tahun 2020 Anansori bagi saya? Maria adalah Christotokos. Ia adalah bunda dari Gusti Yesus, Yang sekaligus bisa dikatakan sebagai bunda Allah itu sendiri. Memungkinkan. Ya, memungkinkan. Saya misalkan kan begini saja. Ini kan ada Josephine ya. Josephine adalah anak dari Pak Ruby. Sekaligus dia juga, Kalau ia lulusan Sin Lui, Maka dia juga anak Sin Lui. Ia anak Pak Ruby, Juga anak Sin Lui. Bukan berarti Sin Lui itu kemudian hamil, Lalu apa, Karena Sin Lui ini sekolah. Tapi kan bisa kemudian dikatakan sebagai, Josephine itu adalah anak Sin Lui. Dia itu anak Sin Lui loh. Bukan berarti Sin Lui itu bisa hamil, dan lain sebagainya. Jadi, bagi saya sebenarnya penyebutan, Jadi secara biologis menurut saya, Secara biologis, Islam, Kristen, dan juga Katolik, Itu sepakat bahwa Maria adalah, Yesus adalah anak Maria. Tetapi secara non-biologis, Sebenarnya, Seseorang itu bisa disematkan dengan menggunakan kata anak. Termasuk anak Allah, dan lain sebagainya. Bukan berarti kemudian Allah itu seperti manusia, Kemudian ini tidak. Tetapi, Di dalam aspek teologis, Maupun hal yang lain, Itu juga memungkinkan, Anak itu bukan berarti, Dalam konstelasi biologis. Seperti itu. Seperti Josephine adalah, Anak dari ibu bapaknya, Sekaligus ia adalah anak dari Sin Lui, Atau siswa dari Sin Lui. Next, menurut saya. Seperti itu. Next. Nah, Saya akan, Karena waktu saya terbatas, Kemudian, Saya sebenarnya ingin, Ingin mengajak ya, Ini perenungan saya, Jadi karena saya melihat Maria ini, Tidak hanya miliknya orang Katolik, Tapi milikku juga, Jadi aku juga punya hak, Jadi teman-teman Katolik, Jangan marah ya, Kalau kemudian aku ini, Katolik kok Maria, Hei, Nggak, 34 ayat, 34 disebut, Dalam Al-Quran, 34 kali, Jadi, I'm entitled, To interpret it, To interpret Maria, The way my theology goes, Saya melihatnya seperti itu, Jadi, Saya kemudian, Mencoba untuk, Memaknai Maria, Mau gambar yang sebelah kanan ini, Adalah gambar, Wallpaper, HP ku, Sudah empat bulan, Tidak tak remove-remove, Gitu lah, Jadi kalau ngomong soal devosimu, Meskipun aku Islam, Aku juga, Mendevosi Bunda Maria, Maka kemudian, Melalui, Melalui pengalamanku sendiri, Yang secara merdeka, Aku ingin mengajak, Melampaui Maria, Yang biasa-biasa saja, Seperti pemaknaan Maria, Yang tadi disampaikan oleh, Romosika, Saya kemudian, Mencoba untuk mencualang diriku sendiri, Dalam soal teologi bermaria, Yang pertama, Bagi saya, Saya menemukan, Gusti Maria ini, Sebagai modalitas dua hal, Jadi kalau orang itu, Mendivosi, Saya mengajak, Untuk melampaui Maria, Yang biasa-biasa saja, Sebenarnya, Di dalam diri Bunda Maria, Ini, Ada modalitas yang, Dua hal yang menurut saya, Luar biasa, Pertama adalah, Saya melihat, Ini menurut saya, Sebagai orang Islam ya, Jadi saya, Meletakkan seluruh ini, Di dalam, Apa, Narasi Al-Quran, Yang saya pahami, Dan pengalaman yang saya pahami, Yang pertama adalah, Gusti Maria itu, Sebagai modalitas, Anti ketertundukan, Kecuali kepada perintah Gusti, Jadi saya meletakkan, Maria ini, Sebagai model, Orang yang bengal, Bengal dalam arti, Ia tidak mau tunduk, Kecuali, Yang memerintahkan itu Gusti, Ini nanti, Spektrumnya bisa macam-macam, Nanti saya akan, Ini ya, Saya akan, Apa, Sebutkan basis datanya, Di dalam, Di dalam Al-Quran, Yang kedua, Gusti Maria ini, Juga bisa diletakkan, Dan saya meletakkan itu, Bukan hanya bisa, Tapi sudah terimplementasi, Di dalam diriku, The way I think, Adalah, Sebagai modalitas, Untuk memahami, Serta membersamai lian, Membersamai pendosa, Membersamai, Apapun yang dianggap hina, Jadi Wong Sing, Dianggap elek-elek, Dalam skala normalitas, Itu dengan menggunakan, Teologi kemariaan, Yang nanti akan saya sebutkan, Itu sebenarnya memungkinkan, Next, Saya akan mulai, Soal anti-ketertundukan, Kecuali, Perintah Gusti, Next, Nggak, Bawahnya lagi enggak, Sudah, 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 Ini mau, Jadi, Tadi kalau, Roma nyebut Gabriel, Itu sama mau, Narasinya mau, Di dalam Al-Quran, Jadi waktu Maria, Jadi saya mau, Cerita saja, Jadi ketika Maria itu, Jadi ketika, Jadi kan Jebril itu kan, Dikirim oleh Gusti, Di dalam Al-Quran, Ini di dalam Al-Quran, Ya ini, Ini tekstnya, Di dalam Al-Quran, Jadi Gusti Allah itu, Nelfon Jebril, Jebril, Kamu temui Maria lah, Bilang aja, Dia akan mengandung, Dengan cara yang unik, Seperti itu, Lalu, Jebril ini turun ke dunia, Menurut Al-Quran, Ini menurut Al-Quran, Aku heranmu, Al-Quran tidak pernah, Sedetail ini, Dalam proses, Perhamilan, Kecuali hanya, Kepada Maria, Tak kasih tahu, Tapi jangan bilang, Siapa-siapa ya, Mau, Ini khusus kita berdua saja ya, Lalu, Lalu yang menarik, Lalu yang menarik, Jebril ini datang, Ke dunia, Dengan, Dengan potret, Apa namanya, Dengan, Apa, Tidak, Tidak secara maya ya, Kalau dalam bayanganku, Dulu itu kan begini, Jadi Maria itu, Dikabari oleh roh kudus, Mendapat roh kudus itu, Seperti, Apa, Larian, Larian sinar, Terus kemudian langsung, Dia hamil, Tidak, Ternyata tidak, Ternyata tidak, Di dalam Al-Quran, Saya baru ngerti, Bayangkan, Islam sudah hampir 50 tahun, Baru ngertinya, Sekarang itu kan, Kacau sekali, Keislamanku itu, Jadi yang, Kemudian, Si, Gabriel yang sudah menubuh, Dan mendaging, Sesuai dengan manusia itu, Menemui Maria, Dan menemui Maria, Dia mengatakan seperti ini, Dia, Akhirnya ngomong seperti ini, Kami mengutus roh kudus, Jibril kepadanya, Maka dia menampakkan diri, Di hadapannya, Maria, Dalam bentuk manusia, Yang sempurna, Lalu karena Maria ini, Sedang di dalam, Ini kan, Maria ini kan, Anak yang, Gak pernah ketemu, Laki-laki ya, Dia memang sangat, Menjaga dirinya sendiri, Sehingga ketika, Dia ketemu dengan anak, Yang namanya Jibril ini, Dia kaget, Dikabari, Dia mau hamil itu, Dia kagetnya, Minta ampun, Lalu dia bilang begini, Mariamnya, Sungguh aku berlindung, Kepada Tuhan, Yang maha pengasih terhadapmu, Jika engkau orang, Yang bertakwa, Dia menganggap, Laki-laki ini, Jibril ini, Mau, Goda-godain, Mau berbuat jahat, Gitu, Bayangkan, Ia tidak, Tidak mau tunduk, Jadi ini, Dia khawatir, Ada orang, Ngaku-ngaku polisi, Terus ngasih tahu, Tapi Mariam ini, Ngomong, Eh, Gangan loh ya, Kalau kamu orang baik, Semoga kamu orang baik, Kamu jangan macam-macam sama aku, Sungguh aku berlindung, Berat Tuhan yang maha pengasih, Terhadapmu, Terhadapmu itu berarti apa, Mariam merasa bahwa, Orang yang belum ia kenal, Ini, Bisa jadi orang jahat, Seperti itu, Nah yang kedua adalah, Oke, Lima menit lagi, Nah, Lalu kemudian, Jibril itu ngomong, Sesungguhnya, Aku hanyalah utusan Tuhanmu, Untuk menyampaikan anugerah, Kepada, Seorang anak laki-laki yang suci, Mariam langsung tunduk, Tidakmu, Mariam seperti halnya, Orang biasa, Ia kagetnya minta akun, Dia bilang seperti ini, Kolat, Aniyakunuli wulamun, Walayam sasnibasar, Walam aku bagian, Eh, Wang Lanang, Bagaimana mungkin, Aku mempunyai anak laki-laki, Padahal aku tidak pernah, Ada orang laki-laki, Yang menyentuhku, Dan aku bukan seorang pezina, Jadi Jibril ini, Mau dimarahi sama dia, Kenapa juga ngamur loh, Nek ngomong, Aku tidak tahu, Iya, Yang ingin saya katakan adalah, Mariam ini adalah, Bukan orang sembarangan, Dia bukan orang manutan, Tapi ia menggunakan, Otak dan pikirannya, Untuk mengeksersis, Ketika, Yang ngomong ini, Tidak masuk akal, Maka ia tidak akan, Mau menerima, Tetapi yang menarik, Dia hanya tunduk, Pada perintah Gusti, Di ayat terakhir, Dia bilang, Tuhanmu sudah berfirman, Bahwa hal ini, Sudah ditetapkan, Di titik itu, Kemudian Mariam, Next, Mariam, Itu kemudian, Oke, Kalau ini perintah Gusti, Saya akan, Sendikodawuh, Seperti itu, Ini yang bagi saya menjadi hal menarik, Artinya apa? Sebenarnya Mariam, Ini adalah orang yang bengal, Orang yang pinter, Jadi kalau ada orang katolik, Yang aktivis, Pinter, Apa namanya, Ngototan, Lalu perempuan ya, Ngototan, Protesan, Dan lain sebagainya, Sebenarnya, Ia, Mewarisi, Cara pandang, Maria, Di dalam Al-Quranmu, Karena, Gusti Maria itu, Ya, Orangnya yang model kayak gini, Jinan, Tapi atasnya pakai ini, Jin itu kan, Membayangkan, Sesuatu yang sangat, Apa, Sangat merdeka, Seperti itu, Yang kedua, Ini di akhir adalah, Gusti Maria, Itu juga bisa dijadikan, Memahami, Serta bersama dengan mereka, Yang menderita, Lian, Pendosa, Dan yang lain, Maria dan Yesus, Adalah fenomena unik, Ya, Fenomena unik, Saya mau mengatakan ini, Tidak dalam kerangka keimanan, Keimanan nanti, Maria dan Yesus, Adalah fenomena yang unik, Dalam pandangan normatif, Ia adalah seorang pezinamu, Ini kita ngomong saja, Karena, 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 Ia bisa hamil, Tanpa sentuhan laki-laki, Dan itu secara nalar kan, Tidak mungkin, Tidak mungkin, Tidak mungkin, Tidak mungkin, Dalam pandangan normatif, Ia adalah pezinam, Diklaim hamil, Tanpa intervensi laki-laki, Deman demikian, Maka, Ia dan juga anaknya, Adalah produk dosa, Quote on quote, Namun, Saya, Dan juga banyak umat katolik, Dan juga orang Kristen, Berendah hati, Menggunakan, Tidak hanya sains, Namun juga hikmat, Untuk melihat, Keseluruhan gambar, Itu sendiri, Saya mempercayai, Bahwa, Sebenarnya, Gusti Maria, Dan juga, Gusti Yesus, Itu dikirim oleh, Gusti Allah, Itu sebagai pesan, Yang lebih mendalam, Jadi, Saya melihat, Dua sosok, Yang sangat unik ini, Sebenarnya pesan, Ia dikirim oleh, Gusti sebagai pesan, Ya, Terima kasih, Tidak sampai lima menit, Karena ini mau habis, Sebenarnya, Gusti Yesus, Dan Gusti Maria, Ini adalah pesan, Yang lebih mendalam, Jangan menghakimi, Orang yang terlihat, Hina, Secara kasat mata, Secara kasat mata, Gusti Yesus, Dan Gusti Maria, Ini pendosa, Mung, Ia adalah, Sebagai upaya, Ujian, Yang dikirim oleh Gusti, Apakah kita, Akan menghakimi, Orang itu, Atau tidak, Nah, Jangan menghakimi, Orang yang terlihat, Dina secara kasat mata, Karena sesungguhnya, Ada Gusti, Di sana, Kasihi, Dan belalah, Ia, Kekatolikan, Dan kekristenan, Itu kan, Membela Gusti Yesus, Dan Gusti Maria, Dengan sangat luar biasa, Ya, Itu sebabnya, Ketika sekarang, Rame, Paus Franciscus, Rame, Bahwa, Orang-orang, Homoseksual, Itu butuh, Civil law, Ini, Ini, Paus, Yang saya sukai, Ini pausku juga, Serius itu, Ia, Menjadi, Perubatan, Mengguncang dunia, Karena apa, Karena paus, Itu, Apa namanya, Melakukan, Satu terobosan, Karena, Ia mendukung, Apa namanya, Penyatuan, Secara sipil, Apa namanya, Homoseksual, Homoseksual, Sebelum, Paus Franciscus ini, Ngomong, Itu kan, Yang hina, Yang kotor, Unclean, Next, Unclean, Harus disembuhkan, Dan harus seperti itu, Tetapi, Saya melihatnya, Muka-muka, Saya tidak salah, Jangan-jangan, Perenungan, Dari paus Franciscus ini, Ini adalah, Ia merenungi, Apa yang kemudian, Saya sampaikan, Apa, Saya menduga-duga, Terutama, Di nomor dua, Gusti mengirim, Maria dan Yesus, Untuk pesan, Yang lebih mendalam, Jangan menghakimi, Orang yang terlihat, Dina, Secara kasat mata, Kedusan, Kon, Karugusti Maria, Karugusti Yesus, Sesungguhnya, Ada Gusti disana, Kasih dan belalah, Paus Franciscus, Ini sedang membela itu, Tapi, Yang terakhir, Menurut saya adalah, Point to consider, Point to consider, Bagi saya, Gusti Maria, Di dalam Al-Quran, Itu, Mengajarkan kepada saya, Untuk respect diversity, Respect diversity, Regarding how, Holy Maria is perceived, Uninterpreted, Jadi, Menurut orang Islam, Gusti Maria, Seperti ini, Menurut orang Kristian, Seperti ini, Menurut Katolik, Seperti ini, Jadi, Kita diminta, Untuk menderita, Agar bisa menerima, Cara pandang, Banyak orang, Yang berbeda-beda, Menyangkut Maria, Itu sendiri, Itu yang pertama, Yang kedua, Yang terakhir, Menurut saya, Adalah, Kita diminta, Untuk tidak pernah bosan, Melalui Maria, Kita diminta, Untuk tidak pernah bosan, Untuk menemukan, Yang tersagiti, Menemukan, Yang dianggap, Tidak suci, Menemukan, Dianggap, Yang kotor, Yang najis, Menemukan, Orang yang, Dianggap, Terhalimi, Ya, Dan, Bukan unself itu, Unselfation, Yang tidak, Apa namanya, Terselamatkan, Agar kita, Bisa melakukan, Kebaikan, Commit, Godly Act, Persis seperti, Yang disampaikan, Oleh Paus Franciscus, Jadi, Ia menemukan, Yang tertindas, Menemukan, Yang dianggap, Kotor, Menemukan, Yang dianggap, Yang tidak mau, Disentuh oleh, Orang banyak, Lalu dia, Kemudian, Membelah, Dan mengasihnya, Bagi saya, Mariam, Gusti Mariam, Dan juga, Gusti Yesus itu, Mengajari saya, Mengajariku, Untuk, Seperti ini, Tidak pernah, Bosan, Mencari, Yang dianggap, Hina, Di mata, Masyarakat, Secara umum, Lalu kemudian, Membelah, Seperti itu, Saya kira, Itu, Apa namanya, Refleksiku, Menyangkut perspektif, Islam, Terkait dengan, Mariam, Yang mungkin, Bisa membuat, Banyak orang, Membuat banyak orang, Yang tidak setuju, Tapi, It's okay, Bagi saya, Kita respect, Diversity, Menyangkut soal, Apa namanya, The Holy Mary ini, Saya kira itu, Matur Suwun, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Yang banyak, Yang mau gak, Wow, Wes, Diborong, Romo Siga, Sebenarnya, Tapi, Yang ingin saya katakan, Memang, Betul, Betul, Yang disampaikan, Romo Siga, Bahwa, Iya, Mau, Di dalam, Tradisi Islam, Klasik, Yang kami percayai, Adalah, Aku tidak tahu ya, Di Alkitab itu, Apakah, Mariam itu, Menikah atau tidak, Di Al-Quran itu, Mungkin, Yang terekam itu, Adalah, Bahwa, Oleh ibu bapaknya, Mariam itu, Memang, Dipersembahkan, Untuk Gosti, Ya, Untuk Gosti itu, Jadi, Yang saya bayangkan ya, Jadi, Ia, Di, Dibikinkan bilik, Dibikinkan bilik, Khusus sendiri, Kemudian, Dia, Itu berdoa, Kemudian, Memuji nama Gosti, Dan lain sebagainya, Yang saya bayangkan seperti itu, Tadi, Seperti, Apa ya, Ya, Seperti, Ordo, Karmel, Apa, Dominikan, Dan lain sebagainya, Dominikan, Karmel, Karmel, Seperti itu, Lalu, Kemudian, Nampaknya, Gosti memilih, Memilih, Apa namanya, Bunda Maria itu, Sebagai, Orang yang, Tempat untuk, Dimana, Apa namanya, Seluruh hikmat dari Gosti, Itu kemudian, Ia harus kandung, Tetapi, Yang mungkin, Yang harus, Yang bagi saya menjadi penting itu, Apa ya, Ini soal penderitaanmu, Sekarang, Saya melihatnya begini ya, Mari kita bayangkan, Dalam situasi yang sekarang, Ada orang mengaku, Perintah dari Gosti, Lalu, Ketemu dengan Yosefin, Ya, Ketemu dengan Yosefin ya, Ketemu dengan Yosefin yang ada, Di antara kita, Yosefin, Menurut Gosti, Kamu akan mengandung, Mau gak kamu, Mengandung, Kamu masih perawan ya, Belum punya istri, Belum punya suami, Kamu, Mengandung, Mengandung, Tapi, Kamu tidak boleh menikah, Yosefin, Kalau berpikir secara normatif, Maka, Ia akan memilih tidak, Kenapa, Bayangkanmu, Kalau ada sekarang ya, Kalau ada orang perembuan, Hamil, Tidak punya pasangan, Maka seluruh kampung di Manuan, Itu pasti akan goyah, Loh, Gak gue bojo, Kok meteng, Bayangkan ya, Bayangkan ya, Bayangkan, Seseorang itu, Akan memilih, Apakah ia, Akan meyakini itu, Sebagai perintah Gosti, Atau akan ia, Yang berarti itu, Dia harus memikul salib, Yang sangat luar biasa, Karena, Sejak saat itu pula, Maka, Ia akan terus menjadi gunjingan, Oleh banyak orang, Di Manuan, Dan ketika dia melahirkan, Maka, Orang-orang juga akan menganggap, Areiku, Gak duwe bata, Dia hamil, Ngaku-ngaku, Caranya, Gufi, Bayangkan, Kalau ada perempuan, Yang berani, Memikul salib, Seperti, Maria, Di Al-Quran itu, Dicatat, Dicatat, Entah benar atau tidak, Tapi ini di Al-Quran, Dicatat bahwa, Ketika dia melahirkan, Dia kan, Hidupnya menyendiri, Di dalam Al-Quran itu, Maria itu, Hidupnya menyendiri, Punya bilik khusus, Katangalah di pinggir hutan, Gitu ya, Di sini enggak ada hutan ya, Gurun pasir, Jauh dari perkampungan, Jauh dari perkampungan, Jadi ketika dia hamil di sini, Lalu dia membawa bayinya, Masuk ke perkampungan, Dan semua orang menudingnya, Menudingnya seperti ini, Di Al-Quran saya lupa bahasanya, Tapi kayak gini, Binduk, Mariam, Bapakmu ini, Wong suci, Wong api, Kue kok, Dabi gak karu-karuan, Koyok gini, Anak, Tapi kalau Bapak, Bayangkan, Kalau kita dalam posisinya Maria itu, Apa yang harus kita sampaikan, Maksudnya kita akan ngomong, Ini perintah Gusti, Kan ya di Guyo ngake, Tapi ia bersetia, Sekali lagi, Ia bersetia untuk, Untuk diam dan menerima cercaan, Jadi bagiku ya, Gak salah orang Katolik itu, Mendivosi Mariam itu, Gak salah, Karena ia menanggung derita, Menurutku ya, Menanggung derita, Setara dengan Gusti Yesus, Ia mungkin tidak disalib, Dalam arti yang seperti ini, Tidak, Tetapi ia disalib, Secara virtual, Karena ia terus, Dicerca orang, Semanuan, Sedesa waktu itu, Bahwa ia adalah pezina, Ia adalah aib, Bagi keluarganya, Aku kadang-kadang, Ya Allah, Terbuat dari apa, Hatinya Mariam, Karena ia mau menerima itu, Dan ia menerima itu, Tidak, Itu saja, Tapi kan, Tadi saya sebutkan ya, Ia men-challenge Gabriel, Ia men-challenge Jibril, Ngomong, Bawa pikiran aku ini pezina, Aku ini orang suci, Kok tiba-tiba, Kamu memintaku, Atas nama Gusti, Aku harus hamil, Saya merasa bahwa, Terus terang saja, Sebagai orang Islam, Terus terang saja ya, Ini antara kita, Apa yang dilakukan oleh orang-orang Katolik, Dengan mendivorsi Gusti Maria itu, Itu sudah tepat, Karena di kami, Itu, Apa, Penderitaannya itu, Penderitaannya, Itu, Tidak, Dianggap, Sebagai hal yang penting, Jadi masih untung, Menurut saya, Dunia ini masih untung, Karena ada kekatolikan, Yang terus nguri-nguri, Yang terus mendivorsi, Yang terus, Apa, Mewirit, Wiritan, Apa penderitaan, Mewirit ini semuanya, Nah, Saya menemukan itu, Di dalam Katolik, Plus saya juga menemukan, Cara pandang, Yang menurut saya, Harta karun, Di dalam Islam itu, Tapi karena, Tidak banyak dikaji oleh, Sarjana-sarjana Islam, Baik secara akademik, Maupun secara spiritual, Maka, Ya itu tadi, Bahwa sebenarnya, Menurutku, Gusti Maria itu, Apa namanya, Menawarkan kita modalitas, Atas dua hal itu sendiri, Yang pertama adalah, Apa namanya, Anti tunduk, Anti tunduk, Keduali pada Gusti, Nah, Yang menjadi menarik, Bagi saya adalah, Bagaimana mengaplikasikan Maria, Dalam konteks sekarang ini, Kan tidak mungkin kan, Sekarang internet, Dan lain sebagainya, Kan tidak mungkin, Anak-anak diminta untuk, Apa, Menjauhi mal, Menjauhi, Apa namanya, Grand City, Menjauhi, Tunjuan Plaza, Menjauhi, Apa kan tidak mungkin, Tetapi, Tetapi sebenarnya, Kita juga bisa, Apa namanya, Mengaplikasikan, Apa, Sifat-sifat, Dan status kemariaan ini, Misalkan adalah, Ya kalau kamu diminta untuk, Misalkan, Siapapun yang memintamu untuk, Apa, Melakukan sesuatu, Jangan langsung percaya, Tapi, Cek dulu, Itu sesuai dengan Alkitab, Itu sesuai dengan kasih, Jadi anti ketertumbukan, Itu artinya apa, Saya tidak mau, Jadi misalkan, Romo Siga, Misalkan, Gak tahu ya, Ini ngawur saja, Romo Siga, Tidak boleh, Bergaul dengan orang Islam, Meskipun itu, Diomongkan oleh Romo, Tapi kalau dengan, Menggunakan spirit Maria, Maka anak-anak komsos, Harus ngomong, Sebentar, Ini meskipun, Diomongkan oleh Romo, Tapi, Sesuai enggak, Dengan spirit dari Gusti, Kalau enggak sesuai, Dengan spirit dari Gusti, Ya enggak boleh, Tundu, Jadi spiritnya, Kayak gitu, Menurut saya, Gue sih, Gue bener buka ya, Tapi ya, Sharing pengalaman, Spirit, Spirit pengaruh, Saya merasa itu, Spirit dan, Sekarang itu, Salibnya Maria, Itu sedang, Menurut saya ya, Sekarang sedang, Dipanggul, Oleh, Paus Franciscus, Bayangkan ini, Saya kira, Ketika dia ngomong, Yang beliau ngomong, Yang sangat kontroversial itu, Pasti ada, Banyak orang di Katolik, Yang diam-diam, Pasti enggak akan berani, Ngomong secara terbuka, Diam-diam, Itu misui, Paus Franciscus, Mau seorang homo, Didukung, Dan lain sebagainya, Tetapi ingat, Bahwa, Salib yang sama juga, Pernah dipikul Maria, Dan dipikul oleh Yesus, Jadi, Was bener ini mau, Pastinya teman-teman Katolik, Was bener, Tak dukung, Menurut ajaran, Berdasarkan kesepakatan, Bersama, Terima kasih, Romo Siga dan Gus Aan, Atas jawabannya, Ini, Kali ini ada pertanyaan yang menarik nih, Untuk Gus Aan mungkin ya, Tadi kan, Sempat ada gambar, Wallpapernya Gus Aan, Bunda Maria memakai jeans, Dan sneaker ya Gus Aan, Kalau enggak salah, Anu masih protes ya, Oh enggak, Ini ada pertanyaan nih, Misal, Misal ya Gus, Ada sebuah gambar, Yang sama seperti itu, Tapi, Personanya itu, Nabi Muhammad, Nah itu, Tanggapan Gus Aan bagaimana? Gimana, Pertanyaanmu gimana, Gimana? Misal, Tadi kan Gus Aan, Memakai wallpaper, Bunda Maria sedang memakai, Jeans dan sneaker, Nah misal, Di gambar itu, Di gambar itu, Tadi Muhammad begitu ya, Ya seperti itu Gus Aan, Mungkin, Terima kasih, Oke, Oke, Aku akan menjawab, Ya, Doktrin kami, Doktrin itu, Adalah, Interpretasi, Dari ajaran Gusti, Ya, Namanya doktrin, Itu, Beda dengan ajaran, Doktrin itu, Adalah, Interpretasi, Dari Alkitab, Not, Alkitab, Itself, Jadi saya membayangin gitu ya, Ajaran, Dan doktrin, Kayak gitu, Kalau doktrin itu, Adalah, Persepsiku, Atas, Atas, Atas apa yang disebut, Sebagai ajaran, Doktrin ya, Doktrin itu berarti, Bisa salah, Gitu ya, Doktrin itu bisa salah, Interpretasi, Bisa salah, Bisa benar, Di dalam doktrin, Memang kami ini, Agak unik, Ya, Kami ini, Agak unik, Disuruh mencintai, Nabinya, Tetapi kemudian, Kami tidak dikasih clue, Kami tidak, Kami tidak, Diperbolehkan, Untuk, Mengimajinasikan, Secara lebih, Konkret lagi, To whom we love, Jadi, Kalau di Katolik, Dan keltestan, Itu kan sangat luar biasa, Artinya, Gusti Yesus itu kan bisa, Dikreasi, Sedemikian rupa, Sebagai wujud, Cintanya, Ya, Pakai jin, Kadang-kadang juga, Aku tidak, Kalau tidak salah itu, Ada, Gusti Maria, Di wilayah, Mall, Itu di, Kapel mana itu, Yang kulit hitam, Atau seperti apa, Jadi, Macem-macem, Dikreasikan, Kadang-kadang, Yesus itu, Maca orang yang, Apa namanya, Orang miskin, Kemudian dikreasi, Menjadi orang yang, Apa namanya, Jadi, Apa, Ada penubuhan yang, Ada penubuhan yang, Menurut saya, Itu, Lebih, Lebih luas, Dan lebih terbuka, Di teman-teman protestan, Dan juga Katolik, Menyangkut, Sosok yang dia, Yakini, Sebagai yang suci, Nah, Di Islam, Doktrin, Doktrin, Doktrinnya, Itu memang, Nabi Muhammad itu, Tidak diperbolehkan, Doktrinnya, Tidak diperbolehkan, Dikreasikan, Saya sendiri juga, Sampai sekarang itu, Apa namanya, Bertanya-tanya, Sebenarnya, Dari mana, Doktrin ini, Sebab, Di dalam Al-Quran, Ya, Di dalam Al-Quran, Saya itu, Tidak menemukan, Bahwa, Kata-kata, Yang kira-kira bunyinya, Nabi Muhammad, Tidak boleh ditampakkan, Loh ya, Nabi Muhammad, Tidak boleh ditampakkan, Saya tidak menemukan, Saya tidak menemukan, Jadi, Ajaran di Al-Quran, Saya belum menemukan, Tetapi, Doktrin, Itu mengatakan, Tidak, Saya, Mau mengkritik halus saja, Mau mengkritik halus, Apa yang ada, Di dalam teologi kami, Sebab apa, Sebab apa yang, Saya percaya, Yang tidak boleh itu, Rata-rata terjadi, Di kelompok suni, Tapi, Di kelompok si, Di kelompok si, Saya pernah menemukan, Saya punya gambarnya, Gambar perangku, Begitu, Yang, Oleh, Gambar perangku, Perangku itu, Ada gambar lukisan, Yang, Lukisan itu, Adalah, Apa, Imajinasi, Bagaimana, Nabi Muhammad itu, Dan itu, Ada di jurnal, Yang diterbitkan, Jurnal internasional, Yang diterbitkan, Di Leiden, Jadi, Sudah masuk jurnal, Harusnya, Nanti kapan-kapan, Tak kasih tahu ya, Kalau ketemu, Tak kasih tahu, Nabi Muhammad, Dalam persepsi pelukis itu, Ketika umurnya, Umurnya, Sekitar, 13, 15 tahun, Ganteng banget, Begitu, Ganteng banget, Persepsi mereka ya, Jadi, Jadi, Ada orang pelukis, Kemudian, Mempersepsi, Nabi Muhammad itu, Dalam imajinasi, Berdasarkan, Sumber-sumber, Yang ia yakini, Sendiri, Oh, Good looking, Matanya begini, Lalu, Kemudian, Dia coba, Tapi, Memang, Di sunni, Di sunni, Doktrinnya, Tidak boleh, Kalau saya, Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Kalau saya, Saya itu lebih suka, Seperti bagaimana, Gus Dur dinarasikan, Coba, Coba teman-teman lihat ya, Gus Dur ya, Gus Dur itu, Satu-satunya, Diai, Ya, Satu-satunya, Diai, Dalam, Diai, High level, Yang boleh, Dijadikan, Karikatur, Model apa saja, Ya, Satu-satunya, Satu-satunya, Gus Dur silat, Gus Dur koyok Yesus, Kati munggah gini, Kayak pasca gini kan, Dan, Tidak ada yang marah, Malah senang, Bayangkan, Saya, Tidak bisa membayangkan, Kalau, Misalkan, Mbah Asim, Kiai Asim Asari, Atau, Kiai-Kiai Mentereng, Yang lainnya, Itu, Digambarkan seperti itu, Pasti ngamuk, Itu santri-santri, Tapi, Kenapa, Kalau Gus Dur itu tidak, Itu menarik, Itu menarik, Jadi, Saya pernah, Ini, Oke, Gus Dur, Tidak sih ngoleh, Yang lainnya, Gak boleh, Ya Isaid Akil aja, Gak boleh, Ayo, Ya Isaid, Misali, Gambaran, Karikatur, Yang Isaid Akil, Terus yang lain, Kayak gitu, Dan, Gak marah, Teman-teman Gus Durian, Gak marah, Jadi, Model Silat, Model Tionghoa, Model, Macem-macem, Misalkan, Karikatur, Gus Dur, Itu kan, Macem-macem, Dan, Hanya dia, Yang bisa, Dikitukan, Saya gak tahu, Itu kok, Kita kayak gitu, Nah, Bagi saya, Bagi saya, Ini bagi saya, Bagi ku, Harusnya, Kalau kita diminta, Untuk mencintai orang, Seseorang, Maka, Itu juga, Sekaligus, Memberikan, Keleluasaan, Bagi kita, Yang diberikan, Mandat, Untuk mencintai, Itu bisa, Mengkreasikan, Sesuai dengan, Gagasannya, Seperti, Anak TK itu loh ya, Anggap saja aku ya, Anak TK, Gambarlah, Apa yang kamu, Sukai, Kalau saya menyukai, Pemandangan, Maka saya akan, Menggambar pemandangan, Karena itu yang saya suka, Gitu, Nah, Kembali ke soal, Nabi Muhammad itu sendiri, Bagi saya, Setiap orang, Itu, Bisa, Mempercayai, Apapun yang, Ia yakini, Menyangkut, Sosok yang, Ia, Cintai, Jadi kalau misalkan, Ada teman saya, Yang, Yang meyakini, Kecintaannya, Kepada Nabi Muhammad itu, Dengan cara, Tidak mau, Memvisualisasikan, I can respect that, Saya bisa, Menghormatinya itu, Saya bisa menghormatinya, Yang tidak bisa, Saya terima adalah, Ketika ia, Memaksakan, Apa yang ia yakini, Kepada orang lain, Atau, Kemudian, Ia menghakimi, Orang lain, Yang, Berbeda, Cara pandangnya, Terhadap diri, Saya, Enggak bisa terimai, Jadi, Misalkan, Saya, Misalkan, Ada, Misalkan ya, Romo Musika ini, Gus Durian, Ia memahami, Gus Dur adalah, Menjadi sangat sosok, Yang suci, Ia tidak, Mau menuliskan, Dan menggambarkan, Gus Dur, Dengan kalimat-kalimat, Yang put, Unput, Pejoratif, Ia tidak apa-apa, Tetapi, Jangan larang saya, Yang juga, Gus Durian, Itu untuk, Menggambarkan Gus Dur, Dalam kerangka, Yang saya suka, Ya itu tadi, Respect, Diversity, Sehingga apa, Saya meminta, Kepada teman-teman, Muslim, Bapak, Untuk juga, Bisa memahami, Cara pandang, Muslim lainnya, Yang, Barangkali, Ingin, Mengimajinasikan, Kesintaannya, Kepada Nabi Muhammad, Dengan cara, Yang mungkin, Berbeda, Gak perlu, Marah, Gak perlu, Baperan, Gak perlu, Bawa kelewang, Karena, Itu, Tidak islami, Menghakimi, Orang, Kemudian, Apa namanya, Membakar rumah orang, Karena apa, Ini, Gambar Nabi Muhammad, Dan lain sebagainya, Ya, Kalau kamu, Kalau teman-teman, Yang lain itu, Memilih, Untuk tidak, Mau menggambarkan, Nabi Muhammad, Mengimajinasikan, Dengan cara apapun, Ya, Lakukan itu, Tapi, Jangan, Memaksakan, Pikiranmu, Kepada yang lain, Dan, Merusak, Diversity, Itu, Itu sih, Menurutku, Wah, Saya setuju, Banget tuh, Dissebut, Itu, Respect diversity, Respect diversity, Itu loh, Bener, Tapi, Jujur, Saya ini, Emang, Suka gitu, Masalah-masalah, Kayak gini, Soalnya kan, Kalau bicara, Seperti ini kan, Gak ada habisnya gitu ya, Gus ya, Dan Romo ya, Soalnya, Pasti urusannya itu, Panjang juga, Intinya tuh, Bagaimana cara kita, Untuk respect, Terhadap perbedaan itu, Itu sih, Kalau menurut saya, Nah Romo sama Gus, Romo dan Gus, Maaf, Sebenernya nih, Peranyaannya banyak banget, Banyak Paul, Tapi, Waktunya udah, Aduh, Udah habis, Aduh, Sayang sekali, Menarik ya, Kopi darat, Menarik itu memang, Terhalang, Waktu, Dan dimensi, Iya, Disambung, Disambung kapan-kapan lagi aja, Ya mau ya, Neng manuan, Neng manuan, Neng manuan, Aku ngundang gusuan, Mungkin aja, Nenggu saja, Oh iya, Abel, Ini, Gimana ini, Lanjutannya, Selesa atau belum ya, Enaknya gimana, Mau masih lanjut, Atau udahan aja, Wah, Karena kita terhalang oleh waktu, Aduh, Mohon maaf, Untuk semua viewers, Romo serta Gus, Kita tutup, Sharing session kita, Yang pertama kali ini, Terima kasih, Ya terima kasih, Terima kasih, Bapak Gus Aan, Udah menyempatkan waktu, Dan tempatnya, Setar Romo juga, Terima kasih, Ini mungkin, Sebelum penutup, Mungkin dari Romo Siga, Atau Gus Aan, Ada, Kata-kata terakhir, Romo Siga dulu, Kata penutup mungkin, Ya baik, Bagi saudara-saudari, Katolik, Ini kesempatan, Bagi kita, Untuk, Pesan, Bapak Suci, Pesan, Seorang, Rahib Imam, Dominikus, Berdoalah, Setiap hari, Dalam Rosario, Karena, Maria, Mengajarkan kita, Ketaatan kepada Allah, Keterbukaan pada Allah, Dan juga, Ikut ambil bagian, Di dalam karya keselamatan, Penderitaan itu, Bagian, Dari hidup kita, Maka, Tidak perlu dihindari, Kalau kita, Dalam kerangka cinta, Dalam kerangka damai, Dalam kerangka persatuan, Demi keselamatan banyak orang, Ikutlah, Ambil bagian, Dalam karya itu, Meskipun itu, Membuat kita menderita, Maria, Memberikan dirinya, Untuk, Banyak orang, Jadi, Ciri khas orang katolik itu, Memberikan diri, Untuk orang lain, Ikut ambil bagian, Di dalam karya keselamatan, Meskipun, Toh, Itu membuat kita, Menderita, Dan itulah jalan salib, Sekian, Terima kasih, Mungkin, Mungkin, Keselamatan selanjutnya, Ya, Terima kasih, Teman-teman katolik, Dan juga, Apa namanya, Romosika, Dan yang lain, Dan teman-teman Kristen, Percayalah, Bahwa, Sebagai orang Islam, Saya, Kemudian, Apa namanya, Mendapat bantuan, Dan, Mendapat, Apa namanya, Pencerahan, Ya, Untuk menemukan, Keislaman saya, Yang, Menurut saya, Unik, Dan, Semakin melengkapi, Dengan, Diskusi-diskusi, Seperti ini, Terutama, Dalam sosok Maria, Percayalah, Bahwa, Jangan terlalu, Apa, Bagi saya, Bagi saya, Ini ditonton banyak orang, Dan, Percayalah, Bahwa, Diskusi-diskusi, Seperti ini, Ada, Empat, Atau sepuluh, Haja, Dialog, Kekristenan, Islam, Kekatolikan Islam, Dalam konteks, Yang sangat spesifik, Ini, Akan membantu, Banyak orang, Terutama, Orang-orang Islam, Untuk, Bisa, Lebih, Memahami, Bagaimana, Lian, Itu, Sendiri, Nah, Sehingga, Apa, Sehingga, Saya meletakkan, Apa, Konsepsi, Menyangkut Maria, Dalam perspektif Islam, Ditambah dengan, Katolik, Itu, Bagi saya, Ini adalah, Apa, Modalitas, Yang luar biasa, Bagi peradaban Indonesia, Yang, Intoleransinya, Dimana-mana, Saya, Berhutang banyak, Bada teman-teman, Katolik, Terutama, Teman-teman, Stefanus, Terkait dengan, Kerendahan hati, Mengajak saya, Sebagai orang Islam, Untuk, Bisa, Berbagi, Perspektif, Dalam kerangka, Itu tadi, Respect, Our diversity, Regarding, The Holy Mary, Saya, Kira, Terima kasih, Romo, Mari kita, Panggul, Bersama-sama, Salih, Berat, Ini, Terima kasih, Gusaan, Dan, Terima kasih, Gusaan, Sama, Teman-teman, Gus diri, Anda, Untuk, Sharing, Kali ini, Dapat disimpulkan, Itu, Sebenarnya, Pandangan marah ini, Banyak, Yang, Di agama ini, Agama itu, Tapi, Yang paling penting adalah, Bagaimana, Cara kita menghadapi, Dan tidak boleh memaksakan, Kehendak kita, Untuk, Orang lain, Bisa, Memahami, Doktrin, Doktrin, Atau, Pemahaman kita itu sendiri, Jadi, Kita itu harus, Intinya harus menghargai, Atau, Diversity, Respect, Intinya, Untuk, Teman-teman, Yang, Viewers-viewers kita, Yang tadi, Comment-commentnya, Belum, Dijawab langsung, Sama narasumber, Mungkin, Nanti, Kita akan bahas, Di next, Next, Selamat menikmati,